assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda tercintaku pecinta dapur welcome welcome back to my channel kali ini dapur mama caca mau bikin bihun bakso ya bihun goreng dengan bakso ya dengan campuran bakso tapi disini saya juga memakai jamur karena saya itu suka banget yang namanya jamur ya ini jamur kuping kalau tempat kalian jamur apa bisa coret-coret di bawah ya nanti ya dikomentar waktu saya upload videonya nah disini saya memakai suun ini sudah saya rendam dengan air panas ya kemudian untuk jaburnya saya pakai seperempat nah kemudian untuk baksonya ini saya pakai asli dari bakso sapi buatan saya sendiri ya yang tempoh hari yang biasanya saya bikin bakso nah untuk bumbu-bumbunya ini saya tidak memakai bumbu halus ya jadi semuanya ini nanti kita cincang ya kita murni kita cincang semuanya mulai dari bawang putihnya empat siung kemudian bawang merahnya saya kasih banyak kemudian disini saya juga pakai bawang pres satu biji saja kemudian untuk cabai merahnya yang cabai merah besar saya pakai lima kemudian cabai hijaunya saya pakai tiga biji saja ya disini saya juga pakai ladaku kemudian saya juga pakai masako satu ya kita mulai dari langkah awalnya yaitu kita cincang semua dari bahan-bahannya ya atau dari semua bumbu-bumbunya kita cincang semuanya ya praktiskan tidak pakai ulek tidak pakai ngos-ngosan tidak pakai mencolot-mencolot sana sini bawang putihnya sudah selesai kita tiriskan kemudian kita lanjutkan kemudian kita lanjutkan dengan bawang merah untuk bawang merahnya selesai sudah dan kita jadikan satu dengan bawang putih ya kemudian lanjut untuk sabi besarnya ya yang merah ini saya potongnya agak tipis kemudian cabai hijau juga kita iris sama ya ini sebenarnya kurang ya bagi saya cabai hijau nya tapi karena lagi hujan ya di luar jadi seadanya baik ya adanya tiga biji ya tiga biji saja yang kita cincang sudah selesai kita jadikan satu kemudian untuk baksonya saya akan memotongnya agak tipis ya ini saya potong menjadi empat bagian ya seperti ini ini terima kasih terima kasih nah seperti ini ya sudah selesai juga untuk baksonya nah kemudian untuk bihunnya ini sudah saya tiriskan ya ini sudah saya tiriskan kemudian kita akan tiriskan jamurnya ya kemudian kita potong-potong jamurnya itu kecil-kecil ya tidak terlalu tipis cuman dia agak kecil sesuai selera ya nah di video saya sebelumnya saya sudah pernah bikin bihun jamur cuman kita tidak pakai bakso ya makanan yang di depan ya makanan yang di depan ya nah untuk jamurnya kita sudah selesai nah untuk jamurnya kita sudah selesai kemudian kita cincang juga ya bawang perennya seperti ini nah untuk bihunnya ini nah untuk bihunnya ini biar nanti kita tidak kesusahan waktu mengandungnya di dalam wajan kita potong-potong pakai gunting guntingnya khusus gunting dapur ya sudah cukup kemudian kita siapkan wajan dengan minyak secukupnya ya setelah minyaknya panas kita tumis sebentar ya kita goreng sebentar baksonya sebenarnya baksonya ini sudah matang tapi kalau digoreng dulu nanti kan bisa lebih enak ya lebih kenyal nah jika baksonya itu sudah mengembang seperti ini kita matikan kompor ya kita angkat kita tiriskan dulu baksonya setelah baksonya kita angkat kita tambahkan sedikit minyak ya kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya mulai dari bawang merah, bawang putih dan cabai besar ya merah hijau kita tumis setengah matang setelah bumbunya setengah matang kita masukkan garam kemudian kita masukkan bawang perennya dan kita masukkan minyak kita masukkan minyak sampai merata ya kita masukkan minyak sampai merata ya jangan lupa ya jangan lupa ya kita tambahkan ladaku sedikit kemudian masako ya secukupnya ini satu bungkus tidak semua ya saya pakai mungkin hanya sekitar setengah saja kemudian kita masukkan jamur dan yang terakhirnya kita masukkan bakso nah jangan lupa kita tambahkan kecap manis aduk kita aduk-aduk sampai merata ya ini tuh saya sengaja masak banyak karena ada acara ya untuk makan sendiri dan kebetulan ada acara maulid nabi ya di masjid nanti malam jadi saya masak banyak nah kalau sudah seperti ini kita bisa mencicipinya ya jadi kurang apa kurang asin kurang pedas kurang curi atau apa bisa ditambahkan asal jangan kurang ajar ya nah seperti ini ya mantep banget ya ini bakso nya ini sudah selesai ya kita matikan kompor kita angkat nah sudah selesai bihun bakso ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya di dapur mama caca assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba